Teknik simple untuk melakukan pelatihan tendangan dengan samsa yang berayun Teman-teman, teman-teman, semoga selalu di dalam keadaan sehat-sehat oleh Fiat Beberapa video yang telah saya unggah di sosial media termasuk juga di Youtube Mengenai teknik tendangan samsa termasuk juga teknik untuk melakukan pukulan pada samsa Karena atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali teknik dari awal Melakukan tendangan menggunakan samsa yang berayun Sebenarnya kalau kita perhatikan pada peragaan video yang saya bawakan sekalian dengan narasinya Melakukan tendangan dengan samsa yang berayun sangat-sangat simpel Pertama menurut pengalaman saya, berada pada posisi yang tidak bergerak Artinya kita tempatkan posisi kaki, baik kanan dan kiri, dengan posisi lurus Kalaupun nanti kaki kanan yang akan melakukan tendangan Seperti contoh yang saya peragakan tendangan lurus ke depan Kaki kiri berada di tanah, itu dalam posisi tidak lurus Tapak kaki yang menyentuh ke tanah, sepenuhnya itu full menyentuh ke tanah Artinya tidak boleh melakukan geseran Di saat kaki yang akan kita gunakan mengesekusi atau melakukan tendangan ke badan samsa Agar tidak goyah Sekali lagi saya akan ulang Untuk melakukan tendangan lurus seperti peragaan ini Gerakannya atau teorinya sangat simpel sekali Kaki yang akan melangkah menuju ke badan samsa Mesti dilakukan dengan lentengan atau ayunan pada lutut Selanjutnya, jangkar yang digunakan untuk melakukan kekuatan atau posisi di bawah Itu tidak boleh goyah Perhatikan gerakan akan berhasil berganti kaki kanan dan kiri Kalaupun kaki kanan yang melakukan tendangan, kaki kiri yang berada di bawah Saat akan menyentuh bodi samsa yang datang berayun ke darah kita Dia sama sekali tidak boleh goyah Malahan dia harus mendorong kaki yang melakukan lentengan ke depan tersebut Melakukan sedikit dorongan setelah menyentuh di badan samsa Lakukan gerakan demisian berkali-kali Pertama-tama tentunya mesti dilakukan dengan gerakan pelan Dan selanjutnya, kalau sudah posisi Ataupun kondisi tubuh kita tidak goyah Apa yang saya katakan di depan tersebut Silahkan untuk menambahkan power Dan juga kecepatan yang lebih dari gerakan awal Nah, melakukan gerakan seperti ini Sepatutnya kita tidak boleh instan Artinya, di saat melihat Ini saya tunjukkan kepada teman-teman atau pemula penggunakan media samsa Kalau melihat sesuatu pada sosial media Ataupun dalam konteks-konteks orang bertanding dan sebagainya Melihat tendangan yang dilakukan mungkin oleh seseorang Ketika pada pelatihan menggunakan samsa itu mungkin bagus Ataupun apalah namanya Nah, yang mesti diperhatikan adalah Setiap gerakan yang kita lakukan Sebelum mendapatkan dengan keinginan speed yang cukup Ataupun cepat Mesti dilakukan dari gerakan-gerakan awal Seperti yang saya peragakan di depan tersebut Lakukanlah berkali-kali hingga kita basis untuk melakukan Karena selanjutnya generasi yang tendangan berikutnya Tendangan berikutnya melakukan dengan gerakan memutar Sepatutnya teorinya sama Ketika kaki kanan yang akan kita menggunakan Melakukan tendangan ke arah depan Ini hanya tekniknya adalah melakukan putaran Kaki kiri kita taruh seperti sekarang Kaki kiri kita taruh dulu di depan Kemudian dilakukan putaran 180 dajat Akhirnya menoleh ke belakang Secepat itu pun Gerakan kaki yang dilontarkan ke lurus ke belakang Itu mesti harus sesuai dengan feeling kita Dengan feel kita Atau insting kita Teman-teman kerabat semua Kembali saya narasikan Karena saya menggunakan gerakan samsa tersebut Seperti bentuknya pancing Kalau tendangan kita lakukan sedikit arahnya Menuju ke atas Posisi samsa Gantungan bisa bergoyang Dia akan menjadi ketarik ke atas Sehingga jatuh Nah memang kelihatannya Memelukan waktu Ataupun tenaga Saat kita harus mengambil samsa kembali Tetapi spirit ataupun motivasi Yang kita dapatkan dari sini adalah Paling tidak Kita telah mengukur Ketenangan Yang kita lakukan ke badan samsa Apakah arahnya sejajar ke bawah Ataupun menuju ke atas Kalau ke arahnya ke atas Pada umumnya dia akan Samsa Gantungannya tersebut Menjadi agak naik ke atas Sehingga Kembalinya samsa akan berayun Ke arah normal Dia menjadi jatuh Ini hanya saja acara motivasi Di samping Mendengarkan suara samsa Melakukan ini adalah Gerakan pelan yang saya lakukan Berkali-kali Agar Bagi Teman-teman kerabat pemula Penggunaan samsa Lebih pasis Melihat kondisi Terutama pada posisi Tata kaki Yang menjadi tumpuan Di bawah Termasuk juga gerakan Pada saat Gerakan kaki Yang melakukan Tenangan Di arah Badan samsa Saya review kembali Sambil Mempernahi Kondisi pada saat Samsa Jatuh Selanjutnya Saya ikutnya rasin Dulu Melakukan Melatih-melatih Tendangan Dari arah samsa Rasikan Di saat Kasi tengah Telah Menyentuh Badan samsa Yang Menurut Lebih menekati Penggunaan power Akan lebih bagus Di saat Lutup tidak telah Terangkat Dan Dibindikan oleh Penggerakan lutup Namun Gerakan kaki Di bawah Terima kasih Tidak Penuhnya Meletuk ke tanah Dan Saat Juga Dia Mengekutan Mengesekusi Atau melakukan Gerakan Terangkat Dengan Lentingan Kepadaan samsa Sama sekali Kondisi Tepat Kepadaan Dibindikan oleh Berjalan Berjalan Yang Kita Lakukan Kepadaan samsa Yang Terubah Dibindikan Power Yang Kita Akan Lontarkan Kepadaan Kita Tidak 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 Menjang Tidak Fokus Tidak 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 Kepadaan samsa Tidak 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 Tur antar Tidak 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 Setelah Tidak 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 Terbilang selamat menikmati 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 selamat menikmati